Ratusan tahanan atau warga binaan lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperoleh remisi hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia termasuk narapidana korupsi pajak Gayus Tambunan ia satu-satunya napi tindak pidana korupsi atau tipikor yang mendapatkan remisi tersebut Dikutip dari tribunews.com, Kepala Lapas Khusus Kelas 2A Gunung Sindur Mujiyarto memberikan penjelasan ada 800 lebih narapidana yang mendapatkan remisi dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini ia merinci para narapidana itu berjumlah 905 di lapas khusus kelas 2A namun hanya 826 yang mendapatkan remisi mereka yang tak mendapatkan remisi karena tidak memenuhi syarat untuk napi tipikor yang mendapatkan remisi hanya Gayus Tambunan Dijelaskan Mujiyarto, tak ada napi yang memperoleh remisi bebas yang ada hanya remisi umum dua dan menjalani subsidi Sebagai mana diketahui Gayus Halumbuan Partahanan Tambunan alias Gayus Tambunan sempat menjadi buah bibir masyarakat pada tahun 2010 silam Gayus Tambunan merupakan Pegawai Negeri atau PNS di Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia namun ia kedapatan memiliki harta puluhan miliar rupiah Bahkan rekening bank milik Gayus sempat gemuk Hal ini membuat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencurigai rekening tersebut Hingga terungkap Gayus sudah melakukan perbuatan melanggar hukum mulai dari korupsi, pencucian uang, hingga penggelapan Selamat menikmati! 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 Subscribe dan Share ya! Selamat menikmati!